Assalamualaikum semuanya Kembali lagi bersama aku Paramita Prasetyo Tentunya dimasak mudah dan praktis Menu yang aku masak hari ini tuh comfort food banget Kuahnya gurih, seger, bumbunya juga gak ribet Ini enak banget kalo misalkan dimakan Surah-surah apalagi pas cuaca lagi hujan dingin Nama menunya adalah Miso Un Kuah Oyong Cerah buatnya gampang banget, bahan-bahannya juga simple Kalo mau tau, tonton terus video ini Jangan sampai di skip Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe Serta tekan tombol loncengnya Supaya kalian gak pernah ketinggalan video terbaru dari aku Langsung aja yang pertama adalah bahan-bahan untuk bumbu halusnya Disini ada bawang putih Merica Kemudian ada garam Lanjut udah pasti bahan yang lainnya ada soun Lanjut disini ada oyong atau gambas Terus aku juga pakai bakso sapi Ada bawang goreng juga Lalu air Dan untuk bumbunya sendiri ada kaldu bubuk, gula, sama garam Tapi lupa gak aku videoin Nanti semuanya akan aku tuliskan aja di deskripsi Sekarang aku mau potong-potong dulu oyongnya Untuk baksonya akan aku kerat di bagian tengah seperti ini Selanjutnya aku mau ulek bumbunya Ini aku masukin merica Kemudian dikasih garam secukupnya Lalu diulek Setelah halus kita masukin bawang putih dan ulek lagi Panaskan minyak goreng Lalu tumis bumbu halusnya Setelah wangi kita masukkan airnya Lanjut masukkan bakso nya dan tunggu sampai mendidih Nah ini sekarang untuk kuahnya udah mendidih Sekarang tinggal kita masukkan bumbunya aja Garamnya aku tambahin lagi sedikit Karena tadi saat mengulok bumbu tuh garamnya masih kurang Masukin juga kaldu bubuk sama gula pasir Setelah bumbunya oke Kita masukkan oyongnya Ini tuh masaknya gak perlu lama-lama ya Cukup bentar aja Makanya tadi bumbunya udah aku kasih dulu Sekarang masukkan miso unnya Dan ini tinggal diaduk-aduk sebentar Gak perlu dimasak lama Ini udah mateng ya Hasilnya tuh seperti ini Dan lebih baik langsung dimakan Soalnya nanti bisa medok Jadi enaknya habis mateng seperti ini Langsung dimakan Oke terima kasih udah nonton video aku dari awal sampai akhir Semoga bermanfaat Dan selamat mencoba di rumah semuanya Sampai jumpa di rumah semuanya Sampai jumpa di rumah semuanya Sampai jumpa di rumah semuanya Terima kasih.